Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami Ruzdha Mawang Pada sempatan santai kali ini Kami ingin berbagi informasi Mengenai aplikasi atau software Yang wajib ada di laptop kami Baik sebagai guru, ataupun pengaturan data, laku uangan, dan juga pengkanturan Langsung saja teman-teman coba kita bahas satu per satu aplikasinya Yang pertama terlebih dahulu aplikasi file Untuk aplikasi file kami menggunakan WinRAR Fungsi utamanya mengubah bentuk file ke bentuk RAR Mengisirkan file RAR, zip, dan sejenisnya Serta bisa juga untuk mengopres berbagai file dan data Bagi teman-teman yang belum kenal sama WinRAR Silahkan nanti dibungsi di internet atau lewat Google Ketikkan di kolom pencarian WinRAR Termatis dalam beberapa detik atau saat akan muncul hasilnya Gambarnya biasanya seperti buku ini Untuk jenis file-nya, teman-teman, terksedia dalam 64-bit dan 32-bit Dan juga versinya ada yang gratis Silahkan nanti teman-teman download Okongan file-nya cukup ringan dan kecil Cara menggunakannya sangat mudah, teman-teman Misal teman-teman ingin membentuk folder atau file dalam RAR Kami contohkan folder ini Tinggal klik kanan pada folder-nya Setelah itu pilih WinRAR Pilih Add to RAR Otomatis akan terbentuk dalam bentuk RAR tadi Atau dalam bentuk buku Untuk mengembalikan file-nya Tinggal diklik pada file RAR tadi Klik kanan lagi Pilih WinRAR, Extract here, Extract to, atau Extract file Silahkan nanti disesuaikan, teman-teman, fungsinya Nanti otomatis akan kembali dalam bentuk file semula ataupun folder Dan juga WinRAR ini, teman-teman, sangat berguna Jika kita mengirim data secara online lewat media sosial Baik lewat Gmail, Facebook, WhatsApp, ataupun yang lainnya Karena praktis dan file-nya jadi ringan serta simpel, teman-teman Terus sekilas terkait dengan WinRAR Untuk informasi lengkap, silahkan nanti dibungsik di internet Banyak sekali penjelisannya terkait dengan WinRAR ini Kita lanjutkan, teman-teman, yang kedua Di sini, aplikasi screenshot layar Banyak sekali aplikasi ini, teman-teman Salah satunya kami pakai atau akan menggunakan LightShoot Dan juga tercedia dalam versi yang genetis Silahkan nanti bungsik saja di internet atau Google Cara menggunakannya simple dan kurang file-nya ringan Tidak terlalu besar, teman-teman, cukup kecil Bentuknya seperti down ini, teman-teman Cara menggunakannya, klik pada gambar aplikasinya tadi Kita klik seperti ini Tinggal kita screenshot layarnya Kalau gambar ingin kita buat screenshot, dibentuk saja Seperti ini, teman-teman, setelah terbentuk Tinggal klik kanan untuk menyimpan Bisa disimpan, bisa disalin, bisa dicetak Di sini juga tak sedia, teman-teman, tambahannya Edit sederhana, bisa menulis, bisa beri warna Dan juga lain sebagainya Disediakan untuk pengeditan secara sederhana Oke, itu untuk masa screenshot layar Untuk bawaan Windows, teman-teman, biasanya Tinggal diketikan saja pada keyboard, teman-teman PNT-SC Tinggal klik PNT-SC pada keyboard, teman-teman Biasanya juga akan terbentuk screenshot, teman-teman Tinggal kita buat saja screenshot-nya seperti ini Sama juga seperti tadi, teman-teman Oke, itu untuk bawaan dari Windows-nya Yang ketiga, aplikasi PDIP Untuk aplikasi PDIP, banyak sekali juga yang tersedia Antara lain yang kami gunakan Yang paling umum, sering dipakai Adobe Reader Dan tambahan, biasanya kami menggunakan Nitro PDIP Fungsi utama tentunya untuk membuka, mengubah, menggabungkan Pair PDIP Nitro PDIP ini, teman-teman, sangat banyak Fungsinya Terutama tadi, membuka, mengubah, menggabungkan Dan juga mengkonversi Pair Dari PDIP ke bentuk lain Misalnya dari GPG, dari gambar, ataupun sebaliknya Dan juga bisa menggabungkan beberapa Pair atau dokumen, teman-teman Silahkan nanti dibungsi juga Masalah untuk PDIP, banyak sekali penjelasannya di internet Yang keempat, aplikasi foto atau gambar Untuk aplikasi foto yang kami pakai, foto skip Dan juga bawaan Windows, VIN Untuk VIN, teman-teman, cara mencarinya Bagi pengguna Windows 10 dan Windows 11 Silahkan nanti canggihkan saja Di kolom pencahayaan di bawah Ketikkan saja FINE, teman-teman Secara bahasa Indonesia, FINE Bahasa Inggris biasanya diucapkan Jika tidak salah, VIN Seperti ini, teman-teman Jika muncul, ini aplikasinya Tinggal dibuka, teman-teman Aplikasi ini Buka saja aplikasinya Seperti ini, teman-teman Untuk aplikasi sederhana Aplikasi foto Dan juga tambahan Kami menggunakan foto skip Ini, teman-teman Foto skipnya Untuk yang lainnya Yang lebih berat biasanya Ada, ada Photoshop Corel Draw Dan lain sebagainya Namun, bagi teman-teman Yang sekedar edit-edit biasa saja Cukup dengan VIN VIN tadi atau foto skip Oke, itu masalah Aplikasi foto atau gambar Dan juga untuk aplikasi lainnya Banyak, teman-teman Selain yang ini Yang kelima Kami Sampaikan di sini Pengkam layang atau video Untuk pengkam layang ini Juga banyak, teman-teman Taksa dia Software Aplikasinya Kami gunakan Camtasia Dan juga Bawaan Windows Snipping Tool Snipping Tool, teman-teman Tinggal cari saja Seperti tadi Jika menggunakan Windows 10 Atau 11 Snipping Ketikan saja Snipping Cara menggunakannya, teman-teman Sangat mudah Di sini sudah kami letakkan Di bagian bawah Di taskbar-nya Tinggal diklik saja Snipping-nya Di sini, teman-teman Bisa mengkam New ini Ini untuk Record Kamera atau gambar Ini video Tinggal diklik Seperti ini, teman-teman Untuk mengkam New Bisa menggunakan kamera Atau video Tinggal disesuaikan saja, teman-teman Dipilih Nanti akan terkam Ini kita tetap saja Untuk Snipping Tool Bawaan Langsung dari Windows-nya Yang ke-6 Aplikasi Pembersih Data Dan Virus Salah satu Yang kami pakai Aplikasi CC Cleaner Dan Sumadab CC Cleaner, teman-teman Seperti ini Tampilannya ini CC Cleaner Banyak juga Tersedia, teman-teman Di Internet Dan juga Sumadab, teman-teman Sumadab di sini Tidak kami Instal, teman-teman Kami bisa juga Sandingkan dengan Sumadab Itu untuk Aplikasi Pembersih Untuk aplikasi Burser Biasanya yang paling Umum, teman-teman Pakai Mozilla Firebox Bisa juga dengan Menggunakan Google Chrome Atau Bawaan Microsoft Microsoft Edge Atau Bisa juga Menggunakan Newshare Burser Untuk yang lebih Rengan Biasanya menggunakan Newshare Burser Tapi yang sering Dipakai Biasanya Mozilla Firebox Teman-teman Mozilla Seperti ini Ini Mozilla Untuk Google Chrome Seperti Ini Google Chrome Untuk IOC Seperti ini Microsoft Edge Ini teman-teman Ini Microsoft Edge Oke Seperti itu Bursernya Disesuaikan Yang mana Paling Mudah Dan Paling Mendukung Atau Compatible Dengan Aplikasi Yang kita Gunakan Atau Perkerjaan Yang kita Kerjakan Terakhir Aplikasi Media Sosial Antara lain Teman-teman WAWIP WAWIP ini Tidak Pernilisita Sebenarnya Langsung Diketikan Saja WAWIP Biasanya Akan Muncul Tinggal Dibuka Teman-teman Nanti Untuk Menghubungkan Dengan WA Kita Jika Sebelumnya Belum pernah Terhubung Tinggal Dilakukan Skin Bangkotnya Dengan HP Atau WA Kita Tadi Untuk WAWIP Dan juga Telegram Telegram ini Silahkan Nanti Download Terlebih dahulu Aplikasinya Gmail FB Zoom Meeting Zoom Meeting Silahkan Nanti Juga Di Download Untuk Aplikasinya Ini Zoom Meeting Banyak Juga Tengsedia Di Internet Atau Bisa Juga Langsung Tanpa Aplikasi Untuk Zoom Meeting Ini Untuk Gmail Ini Pengeluh Sekali Karena Di Dalam Gmail Ini Sangat Banyak Isinya Tengah lain Sobrangti Google Drip Dan Lain Sebagainya Fasilitas Yang Sediakan Oleh Gmail Oke Saya Sampaikan Pada Sempatan Singkat Kali Ini Mohon Maaf Jika Ada Penyelesaian Yang Kurang Tepat Atau Terenggal Cepat Semoga Ada Manfaatnya Yang Kata Bila Taufik Wa Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Ta'ala Bangka Tuh Tunggu